Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan baik Allah lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malekat-malekatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku maka berkatalah Yesus kepadanya enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malekat-malekat datang melayani Yesus Terima kasih kerana menonton!